Rahasia 180 Patung Mas Jilid 4 Bong Tujin terkejut, secepatnya ia melompat ke sana sambil berseru, Hei, Lo Ji, engkau berada di mana di sini terdengar suara Tem Totsu berkumandang dari tempat beberapa meter jauhnya. Bong Tujin tidak berani berhenti di tempatnya sembari lari merunduk ke sana. Ia tanya lagi, bagaimana dengan losa mentah, jawab Tem Totsu dari jauh. Adakah jalan untuk meloloskan diri tanya Bong Tujin? Tidak ada, jawab Tem Totsu. Api berkobar dengan hebat, sekeliling bukit terkurung dengan rapat, lekas kemari, kita bereskan perempuan keparat itu bersama baiklah. Aduh mendadak Tem Totsu juga menjerit, lalu tidak bersuara lagi. Hai, kenapa tanya Bong Totsu bingung dan cemas? Cepat ia berseru pula Sim Tiongho, engkau berada di mana di sini, lekas kemari terdengar suara Lihun Nyo Nyo menanggapi dengan terkekeh. Tentu saja Bong Tujin tidak berani mendekat ke sana, ia masih terus menunduk ke depan sambil memaki. Perempuan busuk, Lo Ji dan Lo Sem telah diapakan olehmu mereka telah tertawan oleh anak buahku, jawab Leng Jing Jing tertawa. Jika kau mau menolong mereka, lekaskah serahkan peta itu. Bong Tujin terkejut serta tidak mengerti bahwa Tem Totsu dan Hiau Susing bisa tertangkap oleh anak buah Leng Jing Jing. Kentut busuk, masakah Lo Ji dan Lo Sem bisa ditawan oleh anak buahmu begitu saja ya, tentu kamu merasa heran bukan ucap Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing. Bong Tujin memang sangat heran, sebab meski dia belum pernah bergebrak langsung dengan Leng Jing Jing, namun ia tahu lawan yang buta itu pasti tidak lebih tangguh daripada pihak sendiri bertiga. Jika lawan tidak menggunakan tabir asap untuk berlindung, salah seorang di antara mereka pasti dapat mengalahkan Leng Jing Jing. Berdasarkan perhitungan ini, jelas anak buah Leng Jing Jing pasti juga bukan tandingan pihaknya bertiga, dan mengapa Tem Totsu dan Hiau Susing berbalik bisa tertawan malah? Apalagi tadi hanya terdengar Tem Totsu dan Hiau Susing menjerit satu kali dan tidak bersuara lagi, jelas waktu ditunduk oleh anak buah musuh sama sekali kedua kawannya itu tidak merasakan sesuatu sehingga dalam keadaan tidak terduga-duga Hia Tsu tertutup. Dan jika apa yang dikatakan Leng Jing Jing itu bukan gertakan belaka, ini berarti kungfu anak buahnya sudah mencapai tingkatan yang sukar diukur. Selagi sangsi dan heran, terdengar Li Hun Nyo Nyo berkata pula dengan terkekeh, hehehe, hidung kebau, kata olok-olok bagi kaum Tujin, Jika kamu masih ingin hidup, hendaknya lekas serahkan peta itu, Bong Tujin tidak menjawab dan berbalik tanya, apakah Sim Tiong Ho juga telah kalian tawan belum, jawab Leng Jing Jing dengan tertawa. Cuma, jelas dia pun tidak mampu lolos, mendengar Sai Ho Ato belum tertangkap musuh, seketika timbul pula keberanian Bong Tujin, segera ia berteriak lagi. Sim Tiong Ho, lekas kemari, biar kita bersama membinasakan perempuan busuk ini, belum lenyap suaranya, tiba-tiba terdengar bisikan suara yang sangat lembut menyusup ke dalam telinganya, harap Tsuti yang merunduk ke sebelah sini Bong Tujin terkesiap, diam-diam ia menyadari kebodohan sendiri, cepat tiap pun menggunakan ilmu mengirim gelombang suara untuk bertanya, Tabib Sim, engkau berada di mana tidak jauh, kira-kira cuma beberapa langkah di belakangmu, yakni di bawah pohon, jawab Su Kiameng dengan bisikan gelombang suara. Tadi aku berteriak memanggilmu, mengapa tidak kau jawab tanya Bong Tujin pula sembilari merunduk perlahan ke sana. Maaf, tadi aku tidak berada di sini, bisik Kiameng pula. Oh, memangnya engkau pergi ke mana tanya Bong Tujin heran. Aku pergi mencari jalan lolos dan sudah kau temukan tidak sudah wah, bagus sekali. Apakah engkau masih ingat caranya lolos ke sana tentu saja ingat, bagus, ayolah lekas kita berangkat, dan bagaimana dengan kedua saudara angkatmu jangan urus mereka, Peta berada padaku tanpa mereka berduapun kita dapat menemukan kota emas, wah, ini kan tidak enak ujar Kiameng menirukan suara Sin Tiongho. Tolol, apanya yang tidak enak? Tanpa mereka berdua, kan kita dapat bagian terlebih banyak, oh, jika begitu, harap Tuti yang maju kemari untuk menarik tanganku. Hati-hati, jangan sampai menerbitkan suara, dengan berjingkat-jingkat Bong Tujin mendekati Su Kiameng dan mengulurkan sebelah tangan untuk merabah-rabah sambil berbisik, Ini, aku datang, engkau berada di, aduh jeritan kaget terakhir itu disebabkan urat nadi tangannya yang terjulur itu mendadak di cengkeram. Orang. Jelas orang yang menangkap tangannya itu ialah Su Kiameng. Setelah berhasil mencekam urat nadi orang, menyusul telapak tangannya lantas menghantam belakang kepala orang dengan keras, Kontan Bong Tujin jatuh kelengar perlahan Kiameng merebahkan tubuh orang, segera ia menggerayangi baju orang dan mendapatkan peta pusaka terus disimpan ke baju sendiri kemudian ia menggeser agak jauh ke samping. Sementara itu asap tebal di sekitarnya sudah mulai buyar, cepat lihun Nyo Nyo melemparkan lagi beberapa buah granat asap, Habis itu dia berseru pula, Siao Yan Nyo, apakah kamu berhasil membekuk musuh? Rupanya ada anak buahnya yang bernama Siao Yan Nyo atau si Molek Cilik. Leng Jingjeng merasakan keadaan tidak enak, kembali ia berseru Siao Yan Nyo, Bagaimana dengan dirimu namun tetap tidak ada suara jawaban si Molek Cilik. Tentu saja Leng Jingjeng curiga, jengeknya, perempuan hina, apa barangkali kau pun ingin makan sendiri dengan terkekeh? Segera ia menambahkan lagi huh, supaya kau tahu perempuan hina jika kau ingin makan sendiri hasilnya, jelas kamu cuma mimpi belaka. Di atas bukit ini sekarang, tanpa perintahku menghentikan api, siapapun jangan harap dapat lolos, baru habis ucapannya, Tiba-tiba di dekat hutan sana bergema suara Toh Jiu Hang yang ketakutan, Tolong, sim-sin ih tolong namun Sukya Meng diam saja, diam-diam ia mengejek, Hah, dalam keadaan demikian masakah ada hasratku untuk menolong perempuan cabul semacam dirimu ini? Dia sudah lama di bawah gemblengan Lok Ching Hui sehingga terpupuk watak yang jujur dan tegas, dengan sendirinya tidak ada rasa simpatik terhadap seorang perempuan hiburan seperti Toh Jiu Hang itu. Agaknya Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing sudah tahu di tengah hutan masih ada seorang Toh Jiu Hang, mendengar teriakannya yang minta tolong, dengan tertawa ia berkata, Jangan khawatir Nona Toh, aku tahu kamu tidak mahir ilmu silat, boleh kau rebah saja di situ, sabar sebentar, setelah aku dapatkan peta segera aku antar kamu pulang tapi Toh Jiu Hang berteriak pula, Tidak, kaki hamba digigit tular, aku bisa mati bila tidak lekas ditolong Oho, apa betul tanya Leng Jing Jing? Tentu saja betul, seru Toh Jiu Hang, sebelah kakiku sudah kaku, lekas tolong hamba sim-sinih, bila mana engkau menyelamatkan jiwaku, segera aku berikan peta pusaka itu, diam-diam su kiameng tertawa geli, persetan, peta itu justru berada padaku, Masa hendak kau tipu apa sebaliknya Leng Jing Jing menyangka betul ucapan Toh Jiu Hang itu, tanyanya dengan tegang, apa katamu? Peta berada padamu betul, jawab Toh Jiu Hang Peta yang asli sudah aku sembunyikan di suatu tempat Peta yang kalian perebutkan sekarang adalah peta palsu Siapa di antara kalian menyelamatkan jiwaku, segera aku berikan peta pusaka asli, tergerak juga hati su kiameng, pikirnya, oh apa benar terjadi demikian secara dibawah sadar ia merabat peta yang berada dalam bajunya, dalam hati ia tidak percaya peta yang dipegangnya itu palsu Namun dalam lubuk hatinya timbul juga keraguan bahwa apa yang dikatakan Toh Jiu Hang itu bukannya tidak mungkin terjadi, sebab besar kemungkinan Hukui Ong Leong Ih Kong juga khawatir ada orang hendak merebut peta itu untuk keamanan peta asli sengaja diserahkannya kepada gundi kesayangannya itu untuk disimpan lalu dibuatnya sehelai peta palsu yang selalu dibawanya untuk persiapan bila suatu ketika kewalahan menghadapi musuh, terpaksa ia menyerahkan peta palsu itu, kemudian tidak akan kabur bersama Toh Jiu Hang dengan membawa peta yang asli berpikir sampai di sini, terasa tidak enak juga hati kiameng pikirnya pula, sayang sekarang asap tebal menyelimuti bumi kalau tidak, sekali pandang saja akan ketahuan peta yang aku pegang ini asli atau palsu terdengar Toh Jiu Hang lagi berteriak pula sim-sin ih, lekas kemari menyelamatkan hamba apabila aku mati, selamanya kalian pun takkan menemukan peta asli betul juga sim-sin ih, lekas kau tolong nih ya aku jamin pun takkan menyerangmu, sambung leng jing-jing ketika meninggalkan bulim tehco tempo hari su kiameng sudah membawa berbagai macam obat penawar racun pemberian say ho atau sim tiong ho maka ia menjawab ucapan leng jing-jing tadi jika aku sanggupi menyelamatkan dia lalu kira bagaimana leng tucu akan berurusan dengan pu habis berucap agar musuh tidak menyerangnya mengikuti arah suaranya cepat ia menggeser ke samping lain terdengar leng jing-jing menjawabnya dengan tertawa dengan sendirinya kita harus bekerja sama engkau satu-satunya orang yang mahir menyembuhkan orang terkena gas racun bila peta itu aku dapatkan tetap aku tidak boleh kekurangan dirimu leng tucu adalah tokoh terkemuka dunia persilatan apa yang kau katakan hendaknya dipegang teguh kata kiameng jangan khawatir tidak nanti aku ingkar janji ujar leng jing-jing nah lekas kasmiuhkan dia su kiameng menggeser ke arah toh jiu hang sembelari bertanya nona toh kamu berada di mana disini lekas kemari sahut toh jiu hang kiameng mendekati orang mengikuti arah suara ia coba mendengarkan dengan cermat ia merasa ada suara langkah orang yang perlahan mengikutinya segera ia membentak leng tucu hendaknya jangan ikut kemari cepat leng jing-jing menghentikan langkahnya katanya dengan tertawa memangnya engkau tetap tidak percaya padaku apa mau dikatakan lagi dalam keadaan demikian terpaksa aku harus berjaga akan segala kemungkinan ujar kiameng dengan tertawa baiklah aku tidak ikut ke sana lekas kau obati dia ujar lihun nyo nyo tanpa khawatir lagi kiameng berjongkok di samping toh jiu hang perlahannya merabah sambil di bagian mana yang digegitular ini, disini, dekat lulut kaki kanan tutur toh jiu hang khawatir menyentuh paha orang kiameng merabah mulai dari betis si nona dan merambat ke atas siapa tahu ketika merasa sampai didengkul sekonyong-konyong kedua tangannya dipegang orang dan urat nadi terpencat perempuan hina, kiranya kau bentak kiameng gusar akan tetapi segera terdengar suara terkekeh lihun nyo nyo leng jing jing dari jauh mendekat menyusul serangkum angin pukulan kuat menyambar kepalanya belang, dengan telak kepalanya kena dihantam orang seketika ia jatuh kelengar sekali lagi dia siuman dari pingsannya keadaannya serupa kejadian dahulu waktu sadar, ia merasakan dirinya berbaring dalam sebuah kamar yang indah, lihun nyo nyo leng jing jing dan toh jiyuhang tampak duduk di depan tempat tidur dengan mengulung senyum begitu melihat jelas toh jiyuhang hadir di situ seketika kiameng melengak bingung serentak ia bangun duduk ia coba merogoh saku bajunya ternyata peta sudah hilang baru sekarang ia paham duduknya perkara hektometer, kiranya si yaoyan nyo yang kau sebut itu ialah toh jiyuhang ini jingek kiameng dengan tersenyum kecut toh jiyuhang melirik genit ucapnya dengan terkikik hihi, memang begitulah takkah sangka bukan memang jingek kiameng aku dengar setiap perempuan penghuni lihun tuh semuanya cacat badan namun tubuhmu tiada terlihat ada bagian yang cacat maka sama sekali tidak aku sangka kamu juga anak buah lihun nyo nyo, toh jiyuhang hanya tersenyum saja tanpa menanggapi kiameng menatapnya dengan tajam tanyanya, tapi dari mana kau tahu hukuiong mendapatkan peta dan lebih dulu menyusup ke tempatnya toh jiyuhang memandang leng jing jing yang berada di sebelahnya jawabnya dengan tertawa tiada halangannya aku katakan padamu soalnya hamba diperintahkan untuk mendekati liong ihkong tujuan semula hanya ingin merampas harta bendanya kemudian diketahui dia berhasil membeli peta pusaka itu maka tujuanku pun berubah diam-diam aku laporkan hal itu kepada cucu kami untuk merebut petanya oh, kiranya begitu kata kiameng lalu ia tanya leng jing jing leng tuju apakah sekarang engkau tidak mau bekerja sama lagi dengan ku jika tidak ada maksud bekerja sama denganmu tentu sejak tadi aku bereskan dirimu serupa aku kerjai sem koi itu ujar leng jing jing dengan tersenyum oh, leng tuju sudah membinasakan sem koi tanya kiameng dengan girang betul, nihun nio nio mengangguk jiu hang sudah melemparkan mereka ke tengah kobaran api bagus itu pun terhitung menumpas tiga penjahat bagi dunia persilatan ujar kiameng tapi aku tidak berpikir demikian kata leng jing jing aku tumpas sem koi soalnya karena aku tidak menginginkan mereka ikut berebut harta karun denganku baiklah sekarang boleh kita bicara tentang rencana kerjasama kita ujar kiameng dengan tertawa lantas kira bagaimana leng tuju hendak bekerja sama denganku begini kata leng jing jing setelah menemukan kota emas itu aku beri satu per sepuluh bagian untukmu padahal tujuan su kiameng hanya terletak pada jian lian ho leng yang sangat penting untuk bahan obat yang diharapkannya asalkan pihak lawan percaya padanya dan sudah cukup tapi ia berlagak kurang puas jawabnya masa cuma satu per sepuluh bagian saja hektometer sem koi saja mau membagi satu per empat bagiku masa leng tuju malah turun harga sejauh itu ya aku hanya dapat memberi bagian satu per sepuluh untukmu jawab leng jing jing kiameng mengangkat pundak ucapnya lebih dulu ingin aku tanya pula padamu tanpa ikut serta dariku apakah leng cucu sanggup mencapai tempat tujuan tidak sanggup jawab leng jing jing begitulah kiameng tertawa kalau leng cucu tidak sanggup mencapai tempat tujuan tanpa ikut serta diriku maka seyogianya aku diberi setengah bagian huh, hendaknya kau tahu diri sedikit jengek perempuan buta itu bahwa sem koi menyatakan hendak memberi seperempat bagian untukmu jelas itu dusa belaka bila mana mereka berhasil menemukan kota emas tentu kamu akan dibunuh oleh mereka sebaliknya aku katakan mau memberi satu per sepuluh bagian untukmu janji ini pasti aku laksanakan kalau tidak kau dapat juga aku janjikan seperempat atau setengah bagian untukmu tapi apakah janji demikian akan terpenuhi atau tidakkan masih menjadi soal tapi, tapi satu per sepuluh bagian rasanya terlalu, terlalu sedikit ucap kiameng sambil berpikir tidak sedikit tukas lihun nyo nyo kabarnya di kota emas itu ada 180 buah patung emas dan bangunan yang terbuat dari emas murni coba kau pikir melulu ke 180 patung emas itu saja kamu akan mendapat bagian 18 buah patung masa kau bilang sedikit kiameng berlagak menimbang sebentar lalu mengangguk dan berkata ya, sudahlah lantas, kapan kita berangkat hari ini juga lalu leng jing jing berkata kepada toh jiu hong nah, jiu hong, boleh kau berikan barang-barang yang telah disiapkan toh jiu hong mendekati tempat tidur ditariknya keluar satu bungkus baju rombeng dari kolong ranjang ada lagi satu gulung tikar rusak dan sebatang pentung bambu semua itu diserahkan kepada su kiameng katanya, kau paham ilmu rias bukan maksudmu aku harus menyamar sebagai pengemis kiameng berlagak heran dan bingung betul, kau jadi pengemis lelaki dan aku pengemis perempuan tukas lihun nyo nyo leng jing jing kita menyamar sebagai suami istri pengemis sembari melakukan pekerjaan minta-minta kita berangkat ke selatan oh, gagasan bagus, ujar kiameng dengan tertawa tapi apakah leng cucu tidak merasa kekurangan tenaga pembantu dengan sendirinya sudah aku atur, kata perempuan buta itu diam-diam sudah aku tugaskan anak buahku mengikuti jejak kita, pula sampai di sini, mendadak ia menoleh dan berseru keluar kamar silakan ciok hao hoat masuk segera suara seorang perempuan mengiakan di luar kamar lalu pintu didorong dan masuklah dia ciok hao hoat ciok si pelindung hukum yang masuk ini bukan saja seorang perempuan buta bahkan perawakan dan wajahnya serupa benar dengan leng jing jing sehingga seperti pinang di belah dua kiameng melengak dan berseru heran hei, ciok hao hoat ini serupa benar denganku bukan tukas lihun nio nio leng jing jing tertawa betul, apakah kalian saudara kembar tanya kiameng? tidak, leng jing jing tertawa cuma dia memang juga perempuan buta namun wajahnya sekarang sengaja dirias serupa diriku oh, kiranya begitu baru kiameng paham urusannya memangnya apa maksud leng cucu menyuruh dia menyamar sebagai dirimu boleh coba kau terkah? kata leng jing jing dengan tersenyum dengan sendirinya kiameng tahu maksud tujuan orang tapi pura-pura memejamkan matu dan berpikir sejenak lalu membuka matu dan berkata seperti baru mengerti persoalannya aha, bagus tentu leng tocu sengaja hendak memancing pergi orang yang berniat merampas peta itu betul, leng jing jing mengangguk yang sudah terjadi jangan terlupa yang akan terjadi harus kita pikirkan maka kita perlu bertindak hati-hati leng tuju memang cermat sungguh aku sangat kagum ucap kiameng leng jing jing tertawa lalu katanya terhadap cio kao hoat tadi cio kao hoat boleh kau berangkat lebih dulu bernama anak buahmu cio kao hoat mengiakan dengan hormat lalu keluar kamar sim sim ih, kau pun silakan mulai menyamar ujar lihun nyo nyo satu jam lagi kita akan meninggalkan pulau dan berangkat ke selatan kata meninggalkan pulau membuat kiameng tercengang katanya oh, kiranya leng cucu membawa diriku ke lihun tu sini habis kau kira ini tempat apa ujar leng jing jing tertawa pernah aku dengar selama ini leng cucu melarang orang lelaki menginjak pulau mu mengapa sekali ini kau langgar peraturanmu sendiri aku cuma melarang pulau ini didatangi kaum lelaki yang bermaksud jahat jika kedatangannya ada manfaatnya bagiku tentu tidak aku larang habis berkata sembari tertawa ia pun tinggal pergi melihat toh jilhang masih berdiri di situ kiameng tercengang tanyanya nona toh masih ada urusan apalagi tidak ada hanya atas perintah supaya mengawasi caramu menyamar jawab toh jilhang kiameng berlagak kerikuh katanya ai, apa artinya ini masa harus aku buka baju di depan matu nona tidak menjadi soal sudah sering aku lihat orang telanjang tidak apa-apa kata toh jilhang dengan tertawa kamu tidak apa-apa aku yang repot seru kiameng dengan lagak marah biar aku katakan terus terang cucu kami khawatir yang kau tidak pandai menyamar maka hamba disuruh tinggal di sini untuk membantu setelah aku bantu merias wajahmu segera aku pergi tidak perlu soal rias-merias bagiku pun tidak asing boleh kau pergi saja sekarang ujar kiameng toh jilhang juga tidak ngotot ia tersenyum dan melangkah pergi kiameng merapatkan pintu kamar dan dipalang lalu mulai menyamar tidak lama berubahlah dia seorang pengemis tua dengan rambut kusut dan dekil ia angkat gulungan tika rongsok dan memegang pentung bambu lalu membuka pintu kamar tiba-tiba dilihatnya di depan pintu kamar sudah berdiri seorang pengemis perempuan tua pengemis perempuan tua ini dengan sendirinya samaran lihun nyo nyo leng jing jing ia sengaja mendengat dan tersenyum tanyanya sudah beres kiameng mengangguk dan menjawab beres coba lihat bagaimana kepandai yang ku menyamar kami sengaja mengolok-olok diriku bukan omel leng jing jing tertawa baru kiameng ingat kedua matu orang sudah buta cepat ia minta maaf mari kita makan dulu ajak leng jing jing mendahului menuju ke ruang depan setelah meninggalkan kamar tidur baru kiameng dapat melihat wajah asli lihun tzu yang terkenal di dunia persilatan ini diam-diam ia sangat kagum kepada leng jing jing yang pandai mengatur dan membangun pangkalannya ini kiranya lihun tzu adalah sebuah pulau kecil tengah tong tingoh danau ini sangat luas sedangkan pulau kecil itu cuma selebar satu lip persegi sebelum kedatangan leng jing jing pulau ini adalah sebuah pulau kecil yang sunyi tapi sekarang telah berubah menjadi sebuah taman yang sangat indah ada ratusan rumah di tengah pulau petohonan teratur dengan baik apabila tidak menyaksikan penghuni pulau ini seluruhnya orang perempuan cacat tentu orang akan merasakan berada di suatu pulau impian melihat kawanan perempuan cacat yang bekerja di tengah pulau mau tak mau timbul rasa ibah tapi bila melihat pula ketenangan dan kesantaian kawanan wanita itu seperti kehidupan sehari-hari dilewatkan dengan aman sejahtera betapapun ia sangat kagum dan menghormati keluhuran budi leng jing jing maklum, bila mana seorang perempuan buta dapat mengorbankan kepentingan sendiri untuk menolong sesamanya menghimpun sekawanan orang perempuan cacat yang terlantar di suatu pulau sehingga mereka terhindar dari kelaparan dan kedinginan jiwa yang luhur dan welas asih ini sungguh sukar dibandingi mereka yang setiap hari berdoa dan bersujud sebab itulah diam-diam Sukiameng mengambil keputusan asalkan tenaga sendiri sanggup selayaknya dirinya membantu leng jing jing menemukan kota emas itu dan bila menemukan patung emas yang perlu diambilnya juga terbatas pada jian lian hok leng saja setiba di ruangan makan yang indah kiameng dan leng jing jing duduk di suatu meja yang sudah penuh barang santapan mereka makan minum dengan dilayani dua dayang cilik cio kao hoat yang menyamar sebagai leng cucu itu apakah sudah berangkat tanya kiameng sembelari makan betul, dia sudah meninggalkan pulau ini jawab lihun nio nio leng jing jing betapa tinggi ilmu silatnya tanya kiameng pula kiranya setingkat dengan para jago pengawal liong ih kong jika begitu, apakah leng cucu tidak khawatir dia menghadapi bahaya seharusnya tidak sampai terjadi ujar leng jing jing dan sudah aku beri pesan padanya apabila menemukan lawan yang sukar ditandingi boleh serahkan saja peta yang dibawanya oh, ia membawa sehelai peta palsu tanya kiameng dengan melengat tentu saja peta palsu memangnya aku biarkan dia membawa peta yang asli ujar leng jing jing dengan tertawa leng cucu sungguh tidak malu disebut ksatria kaum wanita sungguh aku sangat kagum ah, yang benar saja di mulut kau bilang kagum dalam hati mungkin lain sungguh aku benar-benar kagum lahir batin terhadap leng cucu lihun nio nio tertawa ia minum arak seteguk lalu berkata, sebelum ini aku dengar Saiho Atu Sim Tiong Ho adalah seorang tokoh yang angkuh dan berpribadi lain daripada yang lain sesudah berjumpa sekarang aku rasa silakan leng cucu memberi kritik tukas kiameng dengan tertawa engkau tidak marah pasti tidak betapa aku rasakan ada manfaatnya bila mana dapat aku dengar kelemahan sendiri dari mulut orang lain begini, aku rasakan kamu Saiho Atu ini sesungguhnya seorang yang licik dan licin sambung leng jing jing dengan tertawa kiameng tertawa kikuk betul juga kritik leng cucu tapi apakah dapat memberi sedikit keterangan yang lebih jelas boleh? jawab leng jing jing kamu dipanggil ke hukui san ceng oleh hukui ong semula kau mau bekerja sama dengan dia tapi ketika Sam Khoai muncul dan berebut peta dengan dia kau lihat hukui ong sukar mempertahankan petanya segera pula kau ganti haluan dan menebas sebelah tangan liong ihkong waktu itu ada maksudmu membawa lari peta cuma lantaran menurut perhitunganmu sukar mengalahkan Sam Khoai lalu kamu pura-pura mau bekerja sama dengan Sam Khoai kemudian Sam Khoai terjebak oleh perangkapku kembali kamu berlaku licik dengan merobohkan Bong Tujin di tengah kabut tebal sekarang kamu jatuh juga dalam cengkeramanku mungkin kau pun tidak setulus hati hendak bekerja sama dengan ku melainkan ingin mencari kesempatan untuk merebut kembali peta pusaka ini hahaha jika kere demikian jalan pikiran leng tuju jelas itu salah wasel seru kiameng dengan terbahak sebabnya aku lakukan tindakan begitu terhadap liong ihkong dan Sam Khoai semua itu disebabkan mereka terhitung tokoh kalangan hitam sekarang aku menyatakan mau bekerja sama dengan leng tuju hal ini timbul dari lubuk hatiku yang sejujurnya tanpa tipu muslihat apapun jika leng tuju tidak percaya apa boleh buat biarlah aku pergi saja kau bilang liong ihkong dan Sam Khoai adalah tokoh kalangan hitam apakah nyonya besar tidak terhitung tokoh kalangan hitam tanya leng jing jing leng tuju telah menolong anak perempuan sebanyak ini selagi mereka terancam bahaya ini kan sama dengan bodhisatwa penolong kaum sengsara mana bisa dianggap orang jahat akan tetapi dalam pandangan orang persilatan aku dianggap sebagai iblis perempuan yang suka merampok dan membunuh orang tanpa berkedip untuk menghidupi kaum wanita cacat sebanyak ini terkadang leng cucuk perlu bertindak agak keras untuk ini tidak dapat dikatakan jahat ujar su kiameng jing jing tertawa sedemikian hormat dan sanjungmu terhadapku tampaknya kamu memang sangat kagum padaku jika begitu ketika aku nyatakan mau membagi satu per sepuluh untukmu mengapa kamu menyatakan tidak puas hal ini tidak dapat dicampurkan sesungguhnya satu per sepuluh bagian memang terlampau sedikit begitu saja asalkan kamu bekerja sama sejujurnya denganku bila mana kota emas itu sudah kita temukan tentu akan aku beri lagi semacam benda mestika yang sukar dicari oh, benda mestika apakah itu tanya kiameng jian lian hok leng jawab leng jing jing hah, jadi leng cucu juga sudah tahu urusan ini tanya kiameng terkejut tahu, leng jing jeng mengangguk cuma, meski jian lian hok leng itu memang benda mestika yang sukar dicari aku justru tidak tertarik olehnya apakah leng cucu tahu apa sebabnya kiam holok jing hui menyuruh muridnya yang pertama yaitu Gak Simlem menuju ke wilayah selatan yang masih liar itu untuk mencari jian lian hok leng kembali leng jing jeng mengangguk tahu hendak digunakannya jian lian hok leng untuk menyembuhkan penyakit seorang nona yang bernama Ing Ang Bi yaitu putri kandung butek sin tian in diok san kabarnya mungkin nona Ing itu menyaksikan sendiri terbunuhnya ke-18 tokoh utama dunia persilatan di HWL Yongkok dulu saking kaget dan takutnya dia kehilangan daya ingatan sebab itulah hok jing hui hendak menyembuhkan penyakitnya agar siapa si pembunuh di HWL Yongkok itu dapat diketahui dari keterangan nona Ing dan sekaligus menumpas pengganas bagi dunia persilatan bagaimana pendapat leng cucu terhadap tindakan kiam holok cing hui dan anak murid nyatanya kiam mengkula kiam holok cing hui adalah pendekarnya pendekar dengan sendirinya aku sangat kagum kepadanya jawab lihun nioniu ya aku pun kagum sekali terhadap mereka guru dan murid ucap kiam mengkul dengan senang sebab itulah bila kita mendapatkan jian lian hok leng seyogiannya kita berikan kepada log cing hui yang jelas aku tidak memerlukan barang semacam itu kira bagaimana akan kau lakukan atas bahan obat itu boleh terserah padamu kiam meng menaruh mangkuk nasi katanya baiklah sudah cukup kenyang marilah kita siap berangkat leng jing jeng memberi tanda agar pelayan mengambilkan handuk katanya pula dengan tersenyum masih ada sesuatu yang tidak pantas aku katakan hendaknya engkau jangan marah silakan bicara saja akan aku dengarkan dengan senang hati begini aku harapkan engkau bekerja sama denganku dengan tulus hati bila mana engkau bermaksud busuk dan hendak merampas dan bawa lari peta pusaka maka engkau pasti akan mati dengan cepat sebab sekarang tidak aku tahu guna-guna dalam makanan yang telah masuk perutmu dan setiap saat dapat aku perintahkan untuk mencabut nyawamu hah kamu bisa mentenung kiam meng melonjak kaget leng jing jeng mengangguk dengan tertawa betul kepandayan ini aku belajar dari seorang kepala suku di kim sah keng dahulu cuma engkau jangan khawatir biarpun guna-gunaku sudah masuk perutmu tanpa perintahku dia takkan mencelakaimu betapapun kiam yang tetap khawatir tanyanya cepat tenung apa yang kau mainkan atas diriku tenung naga jawab leng jing jing kiam yang tidak asing terhadap permainan guna-guna ia tahu tenung naga itu jadian dari binatang melata sebangsa ular berbisa kelabang dan sebagainya semacam tenung yang paling lihai keruan ia tarkejut pula dan berteriak wah, tidak bisa jadi lekas kau keluarkan guna-guna itu dari tubuhku mana boleh kau turun tangan keji terhadapku kenapa kamu tegang dan gugup memangnya kamu tidak berniat bekerja sama dengan ku tanya leng jing jing tertawa mengapa tidak? cuma engkau tidak boleh menggunakan cara begini untuk memeras diriku seru kiameng bila engkau bekerja sama denganku secara jujur kan tidak perlu takut nanti kalau aku pandang sudah dapat aku punahkan tenungku dengan sendirinya akan aku punahkan tanpa kau minta tetapi bila nanti engkau ingkar janji lalu bagaimana tanya kiameng? tidak nanti begitu betapapun aku juga manusia tidak mungkin aku kemaru pada sepersepuluh bagianmu itu kamu jangan khawatir, kiameng tahu tidak ada gunanya banyak omong lagi ia tahu jika ingin lawan menghapuskan tenung baginya untuk itu hanya ada satu jalan yaitu kembali pada wajah aslinya dan menerangkan segalanya terhadap perempuan buta itu namun care ini pun ada risikonya sebab, pertama, bila orang tahu dirinya bukan Saiho atau Simtiongho yang sebenarnya, bisa jadi orang tidak percaya bahwa dirinya sudah berhasil belajar care mengobati gas racun segala dan tidak mau lagi mengajaknya ikut mencari kota emas kedua, bila orang tahu dirinya adalah murid kiamholok Chinghui mungkin karena takut terhadap gurunya dan nekat membunuhnya sekalian untuk menghilangkan saksi hidup maka setelah dipikir, akhirnya ia merasa lebih baik tetap mengaku sebagai Saiho Atsu saja begitulah ia lantas menghela nafas dan berkata baiklah, perjalanan jauh baru kenal kekuatan kuda sesudah lama baru tahu hati manusia pada suatu hari nanti tentu Leng Tuju akan jelas kepribadianku Leng Jingjing tidak banyak omong lagi ia melangkah keluar ruangan katanya, ya, sekarang marilah ikut padaku setelah meninggalkan ruang makan Lihun Nyo Nyo Leng Jingjing membawa Sukiameng ke tepi pantai dan menumpang sebuah perau nelayan lalu meluncur meninggalkan Lihun Tu dan menuju ke arah Wan Kang Tong Ting Oh merupakan hulu dari berbagai sungai di wilayah Ohlem meliputi beberapa ratus li di sekitarnya Lihun Tu terletak di permukaan danau di timur laut Wan Kang atau sungai Wan maka perau nelayan itu berlayar cukup lama baru mencapai hulu sungai perau merapat di tepi danau di suatu tempat yang sepi Kiameng mendahului melompat ke daratan melihat sekelilingnya tiada orang lain katanya kepada Lihun Nyo Nyo Lopo Chu, bolehlah engkau naik kemari Lopo Chu atau si nenek tua adalah sebutan yang telah disepakati mereka di atas perau tadi maka sesudah mendarat jadilah mereka satu pasangan suami istri pengemis tua meski kedua mata buta namun Leng Jing Jing sangat apal terhadap keadaan sekitar Tong Ting Oh perlahan ia berdiri, begitu kaki bekerja dengan ringan ia meloncat meninggalkan perau dan hinggap di Sam Ting Su Kiameng lalu menjulurkan tangan kiri dan berkata mari, biarkan aku pegangi pentung bambu kiameng menyodorkan ujung pentung dan membawanya berangkat sungguh mimpi pun tak terpikir olehnya bahwa kota emas yang terletak beribuli jauhnya setiap manusia yang sehat pun akan merasakan perjalanan panjang ini sangat menakutkan tapi sekarang sungguh lelucon yang tidak lucu menjelang maghrib sampailah mereka di suatu kota kecil bernama Soatau jarak dengan Tong Ting Oh cuma likuran li saja memandangi cahaya senja di ufuk barat kiameng hanya tersenyum getir belaka katanya, lo pocu dengan kecepatan jalan seperti ini bilakah baru kita akan mencapai tempat tujuan jangan patah semangat pada suatu hari tentu akan tiba di sana ujar Leng Jing Jing dengan tertawa tapi ketika kita sampai di sana partai barang itu mungkin sudah bersih diangkut orang tidak bisa, ujar Li Hun Nyo Nyo kecuali kita berdua siapa pula yang dapat menemukan barang-barang itu kan masih ada seorang yang berhasil menculik gak siklem itu desisu kiameng jangan khawatir meski mereka berhasil menculik gak siklem belum pasti gak siklem mau menceritakan di mana beradanya partai barang itu katakanlah gak siklem mau memberitahukan tempat tersimpannya harta karun pasti juga mereka tidak mampu mencapai tempat tujuan berdasarkan apa kau katakan demikian tanya su tiameng mereka kan kurang seorang saiho atau simtiong hou jar Leng Jing Jing kendati begitu, akan lebih baik juga jika kita bisa mencapai tempat tujuan dengan lebih cepat tentu, beberapa hari lagi jika sudah jelas kita tidak dibuntuti orang segera kita berganti kera berjalan malam dan siang istirahat lantas malam ini kita berhenti di mana tanya kiameng pula kamu lelah tidak Leng Jing Jing berbalik tanya baru sejauh ini lantas lelah tentu selama hidup ini takkan mencapai tempat tujuan jawab kiameng dengan tertawa jika begini, biarlah kita bermalam di suatu tempat dekat Tohoa Kang nanti kata Leng Jing Jing berapa jauhnya jarak Tohoa Kang dari sini tanya kiameng kira-kira tahun 1940an li wah, jika begitu tengah malam baru akan sampai di sana betul istirahat setengah malaman kan cukup bagi kita maka mereka meneruskan perjalanan agar sesuai dengan keadaan penyamaran mereka perjalanan mereka dilakukan sangat lambat bila berada di jalan yang tidak rata sukiya mengharus pula memegangi Leng Jing Jing sehingga sering menimbulkan pujian orang lalu dan menganggap mereka adalah pasangan pengemis yang setia tengah malam sampailah mereka di Tohoa Kang mereka mendapatkan sebuah kelenteng diseram di depan kelenteng itu mereka menggelar tika rongsokan dan mengeluarkan rangsum kering untuk tangsal perut kemudian mereka bersandaran di kaki dinding dan memejamkan mata tak terduga baru saja mereka memicinkan mata segera terdengar suara orang melangkah masuk kelenteng sedikit membuka mata kiameng melihat pendatang ini adalah seorang pengemis setengah umur dengan wajah yang jelek tanpa tertahan hati kiameng rada tergetar sesudah masuk ke dalam kelenteng pengemis setengah umur itu berbaring di samping meja sembahyang tiba-tiba ia bersuara huaak dan masuk menumpahkan darah segar mendengar suara aneh itu leng jing jing tanya dengan bisikan gelombang suara sim sim ih siapa itu yang datang seorang pengemis setengah tua jawab kiameng dengan sama lirihnya ia seperti terluka parah dan tumpah darah kau lihat dia seperti sekaum kita bukan ya tampaknya begitu dia melihat kita tidak belum ah dia tumpah darah lagi biar coba aku periksa dia bicara sampai disini kiameng lantas berdiri mendekat kesana tanyanya lho te saudara engkau kenapa pengemis setengah tua itu kaget mendengar suara kiameng waktu ia menengadah dan melihat kiameng berdandan sebagai pengemis dari kaget ia berubah girang cepat ia balas tanya engkau orang-orang kaipang kita kiameng mengangguk dan menjawab ya apakah engkau sakit pengemis itu tidak menjawab sebaliknya cepat tanya pula bagus sekali engkau termasuk anggota wilayah mana dengan samar-samar kiameng menjawab pengemis tua biasa luntang lantung kian kemari termasuk wilayah mana memang siapa kepalamu potong pengemis itu kiameng berlagak tidak sabar ucapnya dengan kening berkerenyit eh kenapa tidak kau beritahukan dulu keadaan penyakitmu aku tidak sakit tapi terluka dalam tutur pengemis itu dengan cemas apakah kepalamu si coa tua dihan yang betul cuma biasanya aku sangat jarang bertemu dengan beliau dengan rasa sangsi pengemis itu memandangi kiameng sejenak lalu tanya pula apakah kamu tidak mahir ilmu silat jika mahir ilmu silat tentu sudah lama aku cari hidup dengan jalan lain tutur kiameng dengan menyengir oh, kiranya begitu pantas kamu tidak kena diriku pengemis tua itu seperti menyadari duduknya perkara biar aku beritahu aku adalah cucu pertama kaipang kita Hekjiukai si pengemis tangan hitam pang liat kiameng pura-pura bersuara kaget dan cepat memberi hormat ai, kiranya pang cucu adanya maafkan mata pengemis tua sudah lamur sehingga kurang hormat maaf kembali Hekjiukeng pang liat muntah darah lagi lalu memejamkan matu dengan napas terengah katanya kemudian aku dipukul satu kali oleh lihun nyo nyo leng jing jing isi perutku terluka parah dan sudah dekat ajal sekarang ada suatu urusan penting harus aku beritahukan padamu hendaknya dalam 10 hari harus kau capai kota Hangyang dan menyampaikan pesanku kepada Chowatucu tahu tidak melihat luka orang memang sangat parah hanya Saihoatucu asli saja yang mampu menolong jiwanya maka cepat ia menjawab dengan hormat baik, silakan pang cucu memberi pesan sampaikan kepada Chowatucu bahwa Tiang Lokita Tsuka Sengjiu telah dibunuh oleh Ukui Ong Leong Ihkong peta juga sudah berganti jatuh di tangan lihun nyo nyo leng jing jing kemarin dia membawa tiga jago pilihan anak buahnya telah berangkat ke wilayah selatan untuk mencari harta pusaka diam diam aku buntuti perjalanan mereka sayang diketahui mereka akibatnya aku terkena pukulan maut leng jing jing dan bicara sampai disini kembali ia tumpah darah-darah menurut pang cucu terluka kena pukulan leng jing jing di tempat mana tanya kiameng ia tahu yang dimaksud tentu Chowk Hao Hoat yang menyamar sebagai leng jing jing itu sinar mata pang liat tampak buram napas pun empas empis jawabnya lemah aku keperguk mereka di dia dekat Majik Tong dimana letak Majik Tong itu tanya kiameng pula mendadak tubuh Hak Jiyukai pang liat mengeluarkan suara peletak-peletok yaitu suara buyarnya lewekang seorang ia menghela napas dan berucap lemah ingat harus harus lekas menyampaikan pesanku kepada Chowk Tsuchu dan dan suruh dia lekas melaporkan kepada pang cu habis berkata kepalanya tergolek ke samping dan berhentilah napasnya cepat lihun nyo-nyo leng jing jing melompat ke samping kiameng katanya dengan tertawa ang pang cu mereka juga terlalu masakah mengirim jago kelas kambing seperti ini untuk ikut berebut pusaka bisa jadi ikut sertanya berebut pusaka oleh orang semacam Chuka Senjiu dan Hek Jiyukai ini adalah tindakan mereka pribadi di luar tahu ang pang cu mereka ujar kiameng dengan tertawa untung engkau bukan pengemi sungguhan kalau tidak tentu urusan bisa gawat sebab siksinkai ampektu itu memang tidak boleh dipandang remeh jarak majitong dari sini tidak jauh bukan tanya kiameng ya mungkin cuma 30 li di depan sana jika kita percepat perjalanan kita mungkin tidak lama lagi dapat menyusul Chiyok Ho Hoat berempat apakah leng cucu bermaksud menyusul mereka tanya kiameng leng jing jing menggeleng tidak aku cuma omong sekadarnya kita tidak boleh mendekati mereka bahkan berjarak makin jauh makin baik ia merandek sejenak lalu menyambung sekarang boleh kau seret Hek Jiyukai ini ke belakang kelenteng kita tidur lagi kiameng membawa rakyat penglihat ke belakang kelenteng dikuburnya di lubang pembuangan sampah sekadarnya lalu putar balik ke dalam kelenteng dan tidur di sebelah ling jing baru saja fajar menyingsing mereka lantas bangun dan berangkat menuju ke selatan sepanjang jalan tidak terjadi sesuai memasuki malam keempat selagi mereka menyusuri kaki bukit kuda putih tiba-tiba tidak jauh di depan berkumandang suara benturan senjata yang terputus-putus lalu terdengar lagi Hi di depan ada orang lagi bertempur seru kiameng tertarik ya dari suaranya seperti lebih lima atau enam orang tukas leng jing jing bolehkah kita melihatnya kesana baik cuma jangan sampai kepergok mereka juga tidak boleh ikut campur urusan tetek bengek jika salah satu pihak itu cok hao hoat berempat lalu bagaimana sama tempat bertempur seperti tepat di tengah jalan ini marilah kita putar ke atas bukit mungkin takkan dilihat mereka ia pegang leng jing jing mengitar ke atas bukit setelah melintasi sebuah tanjakan diam diam mereka menurun ke samping sebuah dinding tebing lalu mengintai ke bawah terlihat yang sedang bertempur itu terdiri dari tiga lelaki dan empat perempuan satu di antara keempat orang perempuan itu tak lain tak bukan adalah cok hao hoat yang menyamar sebagai lihun nyo itu ketiga orang lelaki itu seorang memegang pedang dua orang lagi bersenjata ruyung usia mereka rata-rata sudah lebih setengah abad namun gerak gerik mereka masih tangkas dan kuat cok hao hoat berempat tampak tercecer hingga cuma mampu menangkis dan tidak sanggup balas menyerang mendengar suara pertarungan yang sengit itu cepat leng jing jing berbisik dengan gelombang suara siapa mereka sim kebetulan mereka adalah cok hao hoat berempat dan tiga orang tua kau kenal mereka tidak kenal cuma dari gaya ilmu silat mereka tampaknya mereka orang kong tong pai bagaimana keadaan mereka mendingan cok hao hoat tapi ketiga kawannya jelas tidak dapat tahan lama lagi kedengarannya dua orang lawannya bersenjata ruyung bukan betul hektometer mereka itu im yang siang pian im yang siang pian su kiameng menegas ya jago terkemuka kong tong pai keduanya saudara sekandung yang tua bernama impian ruyung negatif bok tat adiknya bernama yang pian ruyung positif bok tat dan orang tua ketiga bersenjata pedang tampaknya terlebih liai daripada im yang siang pian kau lihat pada kening kirinya ada sebuah uci-uci bukan betul siapa dia dia su yang siang pian namanya jikiam si pedang satu huruf khu bu peng hektometer tak tersangka golongan kong tong pai yang mengaku sebagai perguruan ternama dan berkelakuan baik juga ikut dalam barisan perebutan harta karun ini diantara ketiga anak buah leng tujuh itu siapa namanya yang pada mukanya ada panunya oh dia bernama kui bin po si nenek mukas setan ni jai ho dia termasuk salah seorang jago pilihan anak buahku memang ya kenapa selekasnya akan kalah apakah perlu aku turun ke sana untuk membantu mereka tanya kiameng tidak leng cucu sampai hati menyaksikan mereka gugur dalam pertempuran aku kira tidak segawat itu bila mereka tidak sanggup tertahan tentu mereka dapat kabur hektometer aku kira mereka tak bisa kabur lagi belum lenyap suaranya tiba-tiba terdengar senjata kuibin poni jai hoa terbentur menjelat oleh ruyung yang pian bok tian sembari menjerit kaget ni jai hoa melompat mundur akan tetapi agak kasip pundaknya tersabet ruyung kontan ia jatuh terduduk sekali berhasil serentak yang pian bok tian berputar ruyung menyabet lagi kedua perempuan yang mengerubut impian bok tat kedua orang perempuan itu berusia tahun 1940 seorang cacat hidung mukanya buruk menakutkan seorang lagi bibir sumbing sehingga sehingga kelihatan barisan giginya wajahnya tidak banyak lebih menarik daripada lawannya mereka mengerubut bok tat dan sekadar dapat mengimbangi sekarang ketambahan bok tian seketika mereka terdesak di bawah angin tampaknya kekalahan mereka hanya tinggal menunggu waktu saja sementara itu Rit Jikiam yang satu melawan satu menghadapi Cio Khao Hoat sudah dapat melihat pihak sendiri pasti akan menang tentu saja ia tambah girang katanya dengan tergelak haha leng tujuh aku bilang biarpun emas sangat berharga tapi iwa terlebih bernilai aku kira lebih baik serahkan saja peta pusaka itu kalau tidak bisa jadi jiwamu pun akan emblas Cio Khao Hoat yang menyamar sebagai Leng Jing Jing itu diam saja dan tetap bertempur dengan tekun ia menggunakan senjata tongkat berkepala naga seperti Leng Jing Jing gerak serangannya lincah tenaga juga cukup kuat cuma sayang kedua matanya buta betapapun kurang menguntungkan maka setelah berlangsung sekian lama biarpun belum lagi kalah tapi setiap orang dapat melihat tiada kesempatan menang baginya melihat kedua orang perempuan itu segera akan kalah tiba-tiba kiameng teringat suatu soal tanyanya kepada Leng Jing Jing yang berada di sebelahnya dengan bisikan gelombang suara Leng Tuju jika Cio Khao Hoat itu menyamar sebagai dirimu ketika bertempur dengan musuh seharusnya ia pun perlu menggunakan granat tabir asap betul jawab Leng Jing Jing dengan gelombang suara yang sama lirihnya mungkin begitu musuh muncul segera mereka bertempur sehingga Cio Khao Hoat tidak mendapat kesempatan untuk menggunakan granat tabir asapnya granat tabir asap Leng Tuju sungguh niyai sampai semko yang kosen itu pun kena kau kerjai ujar kiameng cuma aku rasakan bila mana granat tabir asap Leng Tuju itu dapat ditambahi lagi dengan obat dius begitu lawan mencium asapnya seketika jatuh kelengar kira demikian kan lebih hebat hal ini pun pernah aku pikirkan ujar Leng Jing Jing tapi kemudian aku pikir kurang praktis maka tidak pernah aku buat granat jenis demikian kenapa kau bilang kurang praktis apa maksudnya tanya kiameng kau tahu kedua mata kubuta kemana pun perlu dilayani dan mendapat bantuan orang jika aku buat granat tabir asap yang dapat bila mana aku gunakan bukankah anak buahku sendiri juga akan menjadi korban inilah yang aku maksudkan kurang praktis kabarnya sem disinong kakak sakti tiga macam bau juga mahir membuat yan multan granat tabir asap entah selain membuat granat yang mengandung tiga macam bau harum busuk dan pedas adalah pernah dia membuat juga granat tabir asap yang dapat membuat orang pingsan entah dia kan tokoh aneh dunia perselatan yang beroperasi sendirian tentu saja dia dapat membuat senjata khas semacam itu wah anak buahmu yang cacat hidung itu tampaknya segera akan kau seru tiameng tiba-tiba belang tau-tau pinggang perempuan hidung gerowong itu kena sabet ruyung impian boktat menyusul tubuh lantas terbanting serupa kui bin poni jai meski tidak binasa tapi tidak sanggup merangkak bangun lagi kembali 20-30 jurus berlangsung lagi perempuan bibir sumbing akhirnya juga kecundang dengkul kanan tersabet ruyung boktian saking sakitnya sampai senjata dibuangnya lalu menungging sambil menjeret dan memegangi dengkul dengan demikian tinggal lihun nyo gadungan saja alias chok hao ho at melihat seng suheng belum lagi berhasil menundukkan lawan segera im yang siang pian memburu ke sana sambil membentak leng jing jing ketiga anak buahmu sudah terluka jika kamu tidak menyerah segera kami membunuh mereka lebih dulu mendengar ucapan demikian mendadak chok hao ho at putar tongkat dan melompat mundur jeng baik biar nyonya besar mengaku kalah tapi setelah aku serahkan peta apakah kalian menjamin takkan mengganggu jiwa kami tentu saja kami jamin jawab pet jik yang kh bu peng jika kami berniat membinasakan kalian sejak tadi kedua suteku ini sudah turun tangan hektometer kalian tidak membunuh mereka bertiga mungkin sengaja kalian atur untuk memancing nyonya besar supaya menyerahkan peta setelah aku berikan peta lalu kalian akan turun tangan keji begitu bukan tidak tujuan kami adalah peta dan bukan membunuh sahut it jik yang kh bu peng apakah kalian tidak gentar bila mana aku tuntut balas kelaktanya cilok ha o ho tidak takut jawab kh bu peng tegas bicara secara belak belakan dahulu kami mengira leng cucu mempunyai kung fu yang luar biasa tapi setelah kami uji tadi baru diketahui kepandayanmu juga cuma sekian saja dengan kung fu ini kalau ingin menuntut balas pada kami hah takkan berlebihan jika aku katakan cuma mimpi belaka baik sekarang akan aku serahkan peta kepada kalian tapi tidak lebih dan sebulan aku bersumpah pasti akan aku rebut kembali kata ciyok habis bicara ia terus mengeluarkan gulungan peta palsu dan dilemparkan kepada khu bu peng cepat it jik yang khu bu peng menjulurkan tangan hendak menangkap gulungan peta itu tak tersangka pada saat itu juga sekonyong konyong gulungan peta itu seperti terbentur oleh sesuatu benda dan mendadak melenceng terbang ke samping kanan dalam sekejap itu semua orang dapat melihat jelas ada orang menyambitkan semacam senjata rahasia kecil sebangsa jarum dari kegelapan sebelah kiri dan tepat mengenai gulungan peta sehingga memblok ke kanan air muka kik jik yang khu bu peng dan im yang siang pian berubah hebat berbareng mereka membentak dan serentak melompat ke sana untuk memburu gulungan peta namun mereka tetap terlambat satu langkah tampaknya peta sudah hampir tersusul tapi tahu-tahu keburu ditangkap seorang lain orang itu berusia hampir tahun 1950-an bertubuh tinggi kurus mukanya tirus serupa kera dan bercat pasi seperti kertas tapi dihias sepasang alis tebal lurus ke atas sehingga terlihat serupa setan jangkungan setelah menangkap gulungan peta dan dimasukkan ke dalam baju dia tidak lantas kabur melainkan tetap berdiri tegak di tempat semula sebaliknya lawan seketika hitji kiam khu bu peng dan im yang siang kiam serupa melihat hantu benar-benar cepat mereka menahan gerakan memburu maju tadi dan tidak berani sembarangan menerjang lagi air muka khu bu peng sebentar hijau sebentar pucat katanya kemudian dengan menyengir aha aku kira siapa kiranya bok tiau bu siang yantai hiap adanya mendengar sama itu terkesiap juga hati suki ameng yang sembunyi di balik tebing sana keluhnya celaka rupanya kedua setan iblis kuikok jibus yang juga ikut dalam perebutan harta karun ini apa yang disebut kuikok jibus yang atau dua setan dari lembah hantu itu terdiri dari dua bersaudara yang tua bernama Yeau hitlim berjuluk bok tiau bu siang si setan ukiran kayu yang muda bernama tusin berjuluk nikik bus yang si setan buatan lempung keduanya terhitung tokoh terkemuka kalangan hitam perayawakan keduanya juga berlainan yang satu jangkung yang lain pendek gemuk usia mereka tampaknya belum ada tahun 1950-an namun sebenarnya sudah lebih 80 keduanya sudah terkenal sejak lebih 50 tahun yang lalu malahan nama buruk mereka juga melebih Bong Tujin Tem Totu dan Hiao Susing bertiga tapi lantaran mereka malas bergerak dan cuma gemar makan dan tidur dalam setahun hanya satu kali saja meninggalkan sarang setan mereka untuk merampok sehari-hari cuma tiduran saja di sarangnya maka mereka diberi julukan sebagai setan patung ukiran kayu dan buatan lempung apalagi beberapa tahun terakhir ini mereka tidak lagi muncul di dunia kang ou maka lambat laun nama mereka pun dilupakan orang tak terduga malam ini mereka bisa muncul mendadak di sini sungguh boleh dikata mahasial bagi itjik yang kh ubu pengbertiga biasanya kedua setan jangkung dan pendek itu selalu berada bersama kemanapun pergi maka begitu itjik yang menyebut nama ya utai hiap tadi segera dari sana berkumandang suara tertawa aneh terkekeh menyusul si setan buatan lempung tusin pun muncul dengan langkah yang mirip goyang sampan perayawakan tusin ini justru berlawanan dengan ya uhit yang jangkung itu tubuhnya pendek paling-paling cuma satu meter saja perutnya gendut mukanya gemuk penuh daging lebih dan berwarna hitam metu besar dan mulut lebar sungguh buruk sekali dan aneh ia berdiri beberapa meter di belakang hitjik yang khubupeng bertiga mengambil posisi menggencet dari muka dan belakang bersama ya uhit lim dalam pada itu bok tiau busyang ya uhit lim yang berdiri dan dengan wajah dingin lagi berkata khubupeng kau mau bicara apalagi meski khubupeng sangat jeri terhadap kedua hantu itu namun penasaran juga baginya bila peta dirampas orang begitu saja dengan menyengir terpaksa ia menjawab kira kalian bertindak ini terasa kurang bersahabat dengan susah payah kami bersaudara baru berhasil mendapatkan peta tidak perlu omong kosong potong si hantu buatan lempung tusin dengan tertawa aneh kedua pihak kita pada hakikatnya bukan sahabat segala dengan sendirinya dapat bertindak secara kurang bersahabat khubupeng merasa malu sehingga mukanya merah padam dengan gemas ia balas mendengus hektometer jika demikian kera bicara tujian pwe itu menandakan urusan ini tidak dapat diselesaikan secara damai coba berikan penjelasan apa yang kau maksudkan diselesaikan secara damai tanya tusin dengan mengunjuk rasa tidak mengerti harta karun yang tiada pemiliknya barang siapa ikut melihatnya mendapat bagian urcap jik yang khubupeng tegasnya kami bersedia bekerjasama dengan kalian untuk mencari kota emas itu entah bagaimana pendapat kalian tidak jawab tusin tegas orang yang berukuran serupa dirimu saja sama sekali belum memenuhi syarat untuk bekerjasama dengan kami yang tian boktian berwatak berangasan tentu tentu ia tidak tahan oleh ucapan tusin dengan murka ia membentak baik jika tucian pwm memandang hina kami biarlah sekarang juga aku belajar kenal dengan kepandaian mu seharusnya begitu ucap tusin dengan tertawa lucu bila dapat mengalahkan kami berdua peta tetap akan menjadi milik kalian yang tian boktian tidak banyak omong lagi mendadak ia melangkah maju ruyung terus menyabet sambil membentak terima serangan ia berjuluk yang pian ruyung positif ini menandakan dia mengutamakan kekerasan tenaga ternyata serangannya sekarang memang sangat kuat sedikitnya bertenaga 5 atau 600 kati namun tusin tidak menangkis juga tidak mengelak serangan lawan dianggapnya seperti tidak ada ia tetap berdiri tegak tanpa bergerak belang dengan tepat ruyung boktian mengenai pinggang lawan tapi rasanya seperti mengenai gumpalan barang yang lunak sama sekali tusin tidak bergeming sebaliknya boktian tergetar oleh daya tolakan lawan sehingga terhuyung huyung ke belakang kejadian ini membuat kaha ubu peng terkejut cepat ia berseru berhenti dulu sem sute dengarkan ucapanku sebenarnya dengan nekat boktian hendak menyerang pula dengan penasaran ia menoleh dan tanya ada petunjuk apa suheng dengan prihatin kaha ubu pemberkata yaudan cu berdua cian pwe tidak dapat kita tandingi biarlah kita mengalah saja kenapa suheng berkata demikian seru boktian dengan muka merah padam manusia mengutamakan kehormatan jika kita mengalah begini saja apakah takkan dijadikan bahan tertawaan orang tidak jawab kaha ubu peng tegas yaudan pwe bukanlah tokoh biasa jika kita mengalah kepada mereka bukanlah sesuatu yang memalukan yang pian boktian juga menyadari kung fu mereka bertiga masih selisih jauh dibandingkan kedua setan iblis itu jika pertarungan diteruskan pihaknya pasti akan berakhir dengan terluka atau binasa terpaksa ia bertiga penasaran dan menjawab baiklah engkau adalah suheng terpaksa aku harus menurut kaha ubu penglantas memberi hormat kepada jibu siang katanya nah kami menyadari bukan tandingan kedua cian pwe biarlah kami mengalah sukarela semoga kedua cian pwe selekasnya menemukan kota emas itu habis berkata ia simpan kembali pedangnya dan memberi tanda kepada im yang siang pian lalu hendak tinggal pergi mendadak boktiao bu siang yang jangkung itu membentak kembali siniet jik yang kaha ubu peng menyangkap pihak lawan merasa terharu oleh sikapnya yang suka mengalah maka sekarang mau memberi sedikit bagian padanya maka dengan girang ia putar balik dan memberi hormat tanyanya dengan tertawa yau yau jian ada petunjuk apa ingin aku tanya padamu peta ini sudah melalui beberapa tangan sebelum ini tanya yau hit lim dengan kaku sudah empat kali berganti pemegang jawab khu bu peng dengan tersenyum pertama dapat dibeli oleh ukui kemudian dirampas buling sem kuai tidak sampai setengah hari direbut lagi oleh li hun nyo leng jing jing dan sekarang peta itu jatuh di tangan yau cian pwe jika begitu tentunya kau pun tahu sekarang di sekitar sini masih bersembunyi tidak sedikit orang yang sedang mengincar peta ini ucap yau hit lim betul tapi dengan kungfu kedua cian pwe yang sudah sempurna siapa lagi yang berani merebut peta dengan kedua cian pwe ujar khu bu peng walaupun betul begitu tapi kalau mereka tidak coba-coba mungkin juga belum rela mengundurkan diri apakah apakah maksud ya ucian pwe menghendaki bantuan kami tanya khu bu peng dengan tertawa betul ingin aku pinjam kepala kalian bertiga sekadar menyembeli hayam untuk menakuti kera biar orang-orang itu tahu diri dan cepat enyah keruan khu bu peng terkejut tanpa terasa ia menyurut mundur dua langkah katanya dengan menyengir ah jangan bergurau ya ucian pwe kami kan sudah rela mengalah masakah belum cukup belum cukup jenge ya uget lim aku justru ingin membuat setiap orang yang mengincar peta ini supaya paham barang siapa berani merecoki kami berdua bagi mereka hanya ada satu jalan yaitu jalan kematian pucat pasi mukaka hubu peng sedapatnya ia menyengir dan berkata dengan perkataan ya ucian pwe ini apakah sengaja hendak bermusuhan dengan kongtong pai kami ia menonjolkan nama kongtong pai maksudnya memperingatkan lawan agar jangan semelarangan bertindak kalau kami bertiga dibunuh kelak segenap tokoh kongtong p pasti akan menuntut balas siapa tahu boktio bus yang ya uit lim justru tidak gentar sedikitpun sebaliknya ia terbahak dengan suaranya yang serupa gemereng pecah katanya hahaha jangan kau gunakan nama kongtong pai untuk main gertak hari ini sekalipun ketua kongtong pai kalian datang sendiri disini juga tetap kami bunuh tanpa ampun habis berkata dengan muka masam ia terus melangkah ke depan kahu bu peng menyadari urusan tidak dapat didamaikan lagi cepat ia melolos pedang dengan mati-matian berbareng imyang siangpian juga membalik tubuh menghadapi yauit lim dan bermaksud mengeroyuknya tak terduga pada saat pertarungan yang sengit segera meletus itu tiba-tiba terdengar suara mendesirangin menggema di sekeliling situ dalam sekejap saja muncul 10 orang dan merubung dari 4 penjuru ke 10 orang itu terbagi menjadi 3 kelompok yang mendesak maju dari jurusan timur terdiri dari 3 orang kakek berbaju hijau semuanya berpedang yang datang dari barat adalah 3 orang kakek berbaju biru senjata mereka terdiri dari 1 pedang dan 2 golok ada pun yang muncul dari hutan di lareng bukit sana adalah 4 kakek berbaju hitam senjata mereka terdiri dari pedang seruling dan kipas wajah ke 10 kakek berbeda-beda hanya ada satu persamaan muka sama menonjol dan sinar mati sama mencorong terang jelas mereka bukan orang biasa air muka jibus yang rada berubah juga demi melihat jelas kedatangan ke 10 kakek itu ya mengangkat alis dan mendengus bagus sekali tak terduga ketiga ketua hoasan pai tiam jong pai dan tai kek bun juga memburu kemari dengan tokoh perguruannya bagus bagus sekali memang betul kesepuluh kakak yang muncul ini tiga diantaranya adalah ketua hoasan pai tiam jong pai dan tai kek bun ketua hoasan pai bernama oh lok tian berjuluk po antilogin si kakek setengah mengerti sedang ketua tiam jong pai adalah busi so lo kong liang si kakek tan pai janggut ada pun ketua tai kek bun bernama teng kong kian kun jiu si tangan sakti sekarang yang paling gembira dengan sendirinya ialah hit jik yang kha ubu peng bertiga sebab kong tong pai ada hubungan erat dengan hoasan pai tiam jong dan tai kek bun sekarang para kakek itu muncul pada saat pertarungan berlangsung jelas itu menandakan para kakek itu ada maksud membantu mereka dan kalau 13 orang melawan jibus yang tentu saja selesai ucapan bok tia bus yang ya uj lim tadi segera ketua hoasan pai po antilogin o lo tian menanggapi eh ada apa memangnya kami tidak boleh datang kemari kakek ini berjuluk po antialia setengah mengerti soalnya dia memang rada pikun terhadap urusan apapun selalu cuma setengah paham dan sedikit mengerti namun dalam hal ilmu silat justru paling tinggi dalam perguruannya sebab itulah ia diangkat sebagai ketua setelah ketua angkatan yang lalu terbunuh di hwe liongkok kembali ya uj lim terkekeh terhadap ucapan o lo tian dengusnya boleh tentu saja boleh datang cuma kami merasa heran mengapa kalian hoasan pai tiam jong dan tai kek bun bisa bergabung menjadi satu dengan tertawa po antilogin o bergabungnya ketiga perguruan kami jelas akan mendapatkan peta pusaka kalau tercerai berarti satu per satu akan kalian gempur hancur sebab itulah kami perlu bergabung tetapi setelah peta dapat kalian rebut lalu care bagaimana akan kalian atur tanya ya uj lim dengan tertawa licik sangat sederhana sekali ujar po antilogin bila kota emas sudah kami temukan akan kami bagi sama rata yang aku maksudkan adalah setelah peta dapat kalian rebut lalu siapa yang akan memegangnya mana suka siapapun yang memegangnya tidak menjadi soal ya uj lim sengaja mengeluarkan peta katanya dengan tertawa sebabnya kalian menunjuk pasti satu orang sebab sekaligus kalian datang sepuluh orang perkelahian yang pasti kalah tidak nanti aku lakukan maka hendak aku serahkan peta ini tapi entah kepada siapa harus aku serahkan terbeliak mata po antilogin o lo tian dengan girang ia menjawab boleh serahkan saja kepada aku biar aku yang menyimpannya tanggung aman melihat wajah po antilogin yang memperlihatkan metrakus itu ketua tiam jong pai si kakek tanpa janggut lo kong liang merasa khawatir cepat ia ikut bicara tidak siapa yang menyimpan peta itu perlu dirundingkan lebih dulu po antilogin melengak ia tanya lo kong liang eh masakah lo yang bun jinsangsi terhadap diriku bukan sanksi sahut lo kong liang dengan tertawa yang dibuat buat agar adil aku kira peta itu tidak boleh dipegang satu orang saja tapi peta hanya ada satu kalau tidak dipegang oleh satu orang saja bagaimana caranya beberapa orang dapat memegang sehelai peta tanya po antilogin ini soal memudah ujar lokong liang si kakek kelimi salias tanpa janggut kita dapat mengunting peta itu menjadi empat potong bagian